Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membahas materi di pertemuan keempat tentang pembuatan form, di mana ada dua metode yang nantinya akan digunakan untuk mengirim data dari satu form ke form yang lainnya. Yaitu kita bisa menggunakan, defaultnya menggunakan get, tapi sebenarnya ada metode lain yang nantinya bisa kita gunakan, yaitu kita bisa menggunakan metode POS. Hari ini saya akan fokus tentang perbedaan antara metode get dan metode POS itu sendiri di bahasa pemrograman PHP. Sebelumnya saya sudah bahas tentang form itu sendiri, berikut praktikumnya, berikut properti yang ada di form itu sendiri, sampahnya dari ada yang namanya text, selanjutnya ada yang namanya radio button, ada yang namanya text area, ada yang namanya button, dan yang lain-lainnya. Oke, selanjutnya materi berikutnya yang nantinya akan saya bahas adalah metode get. Metode get dan metode POS. Di materi sebelumnya sedikit saya singgung tentang metode get yang merupakan default dari bahasa pemrograman PHP. Oke, selanjutnya nanti di materi ini akan saya bahas tentang perbedaan antara metode get dan metode POS, terutama nanti kalau di pembuatan form sederhana di bahasa pemrograman PHP. Oke, tentang pengolahan data dari form. Form di HTML dikenal dengan adanya tag, pasti kalau kita akan membuat form, pasti yang kita lakukan adalah membuat yang namanya tag form dan ditutup dengan slash form juga. Oke, di dalam tag pembuka atau yang biasa disebut dengan form biasanya diikuti dengan attribute action atau dalam hal ini biasanya diikuti dengan metode. Action menjelaskan halaman yang digunakan untuk memproses input. Sementara metode digunakan untuk mengatur cara memparsing content. Oke, sekali lagi action menjelaskan halaman yang digunakan untuk memproses input. Selanjutnya untuk metode nanti digunakan untuk mengatur cara memparsing content-nya. Nah, untuk yang action di sini nanti kita menggunakan apa contohnya. Form mana yang nantinya akan kita, yang nantinya akan kita proses. Terdapat beberapa metode pengiriman data dalam protokol HTTP atau nanti kita bisa menggunakan protokol HTTPS. yang jelas kalau untuk protokol HTTPS biasanya lebih secure. Akan tetapi yang didukung oleh HTML hanya dua saja, yaitu bisa menggunakan metode GET dan metode POS. Cuma defaultnya biasanya untuk yang HTML atau PHP biasanya menggunakan metode GET. Pengolahan platform pada HTML secara default akan menggunakan metode GET untuk mengirimkan data. Web menerima input dari user atau pengunjung menggunakan metode GET dan POS. Cuma di samping bisa menggunakan metode GET, kita bisa menggunakan metode POS juga. GET akan mengirimkan data bersama dengan URL. Ini perbedaannya. Kalau kita menggunakan metode GET, nanti data yang kita input akan dikirim bersama dengan URL-nya. Otomatis nanti akan muncul di URL-nya. Sedangkan POS akan mengirimkannya secara terpisah. Jadi secara tidak langsung lebih aman yang kalau kita menggunakan metode POS kalau dibandingkan dengan metode GET. Ini kalau dilihat dari perbedaannya. User mengirimkan data input dengan mengisi teks atau pilihan pada atribut form yang ada di HTML. Intinya user nanti akan melakukan contohnya input data pada atribut di form HTML. entah nanti menggunakan teks atau menggunakan radio button atau contohnya menggunakan teks area atau contohnya menggunakan pombo-box atau contohnya menggunakan menggunakan atribut-atribut yang lainnya. Jika ingin memisah halaman input dan output bisa menambahkan atribut action pada tag form HTML. Jadi nanti kalau seumpamanya form input dan outputnya contohnya misah, berarti nanti kita harus menggunakan action, atribut action. Action di sini nanti berarti yang diakses adalah form lain yang nantinya akan dijadikan sebagai contohnya yang akan dijadikan sebagai outputnya. Untuk form action contohnya nanti kita bisa buat seperti ini. Kita buka form, seles form, selanjutnya action. Nah action di sini dia akan membaca form yang lainnya nanti. Form yang lainnya yang nantinya akan kita akses. Selanjutnya ada form inputnya. Jadi form action di sini merupakan kasarnya kalau kita bikin aplikasi form input output, berarti outputnya yang nantinya akan kita panggil. Sedangkan di formnya diberisi tentang inputan yang harus kita isi. Selanjutnya ditutup dengan slice form. Contoh latihan dua, kita menggunakan metode get untuk membuat inputan dan kita contohnya membuat file dengan nama metode get php. Contoh, saya buat file seperti yang ada di depan ini. Berikutnya nanti pada saat saya akses, cuma segini contohnya, form actionnya contohnya saya akan mengakses, ini kan form inputannya nih. Form inputannya. Selanjutnya nanti form outputnya nanti akan saya tampilkan di form yang lainnya, yaitu di form metode get process. Untuk metodenya saya menggunakan get. Nanti kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita isi contohnya masukkan nama di input text. Pada saat di klik process, baru nanti dia akan mengakses form berikutnya, yaitu file metode get process. Berarti kita harus membuat file baru lagi dengan nama metode get process. Nah, kurang lebih source code-nya seperti yang ada di depan ini. Source code-nya seperti yang ada di depan ini. Nanti di outputnya akan muncul data, nama yang di inputkan adalah, berarti yang dipanggil adalah variable nama. Untuk proses form-nya saya menggunakan metode get. Berarti di sini saya menggunakan metode get, selanjutnya saya panggil variable namanya. Hasilnya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Nanti akan muncul di sini. Berikut akan muncul contohnya di URL-nya. Ini kurang lebih kalau kita menggunakan metode get. Langsung saja saya coba praktekan menggunakan editor Visual Studio Code. Saya buka Visual Studio Code saya. Saya buka file baru, file new. Langsung saya simpan contohnya, nama filenya metode get php. Ctrl-S. Jangan lupa save as type-nya menggunakan php. Terus nama filenya metode get.php. Baru kita panggil, skip HTML-nya. Tinggal kita isi di sini. Selanjutnya, karena di sini saya menggunakan dua form. Form input dan form output. Saya buka form terlebih dahulu. Selanjutnya saya tutup dengan slash form. Slash form. Seperti ini. Ini biar kita tidak lupa. Karena kita menggunakan dua input dan output. Berarti nanti kita tambahkan di form-nya form action. Form action selanjutnya. Nama filenya apa? Nama filenya ini belum saya buat. Contoh, saya akan buat file dengan nama metode get process. Anggaplah saya buat process. Contohnya, process.php. Selanjutnya, metode yang kita gunakan. Metode. Ini sudah ada. Metode berarti kita menggunakan apa untuk metode-nya? Saya menggunakan get. Sekarang lebih seperti ini. Baru selanjutnya, apa yang nantinya akan kita buat. Contohnya, masukkan nama. Masukkan nama. Nama. Contohnya, saya mengambilnya dari input type. Input type sama dengan, saya isi text contohnya. Selanjutnya, namenya. Namenya sama dengan nama contohnya. Terus, saya buat contohnya size-nya biar agak bagus. Nanti contohnya, size-nya saya buat 25 contohnya. Selanjutnya, saya buat komponen baru. Input type. Untuk button-nya ya. Input type. Berarti saya gunakan contohnya submit. Value-nya process. Value sama dengan process. Nanti yang akan saya tampilkan adalah process nantinya. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, kita buat form satu lagi. Yaitu untuk form output-nya. Berarti form di sini merupakan form input. Berarti di sini form input. form input. Nah, asalnya seperti ini. Oke. Selanjutnya, saya buat file baru lagi untuk output-nya. File new. Kita save. Save step-nya. Saya menggunakan PHP. Oke. Selanjutnya, kita panggil PHP-nya. HTML-nya. Berarti di sini form output. Nah, untuk yang output-nya, kita gunakan script PHP-nya. Contohnya seperti ini. Untuk yang input-nya, kita gunakan script PHP. Oke. Kita buka seperti ini. PHP, kita tutup. PHP, kita tutup dengan seperti ini. Selanjutnya, nanti saya akan menampilkan data nama yang di-inputkan adalah. Yang di-inputkan adalah PHP. Selanjutnya, nanti saya akan panggil. Contohnya Eho. Yang akan saya panggil tentunya adalah, apa namanya, method get. Selanjutnya, variabel-nya apa yang nantinya akan saya panggil. Variabel-nya adalah nama. Oke. Sesuai dengan nama variable yang sudah kita buat. Ini sudah. Tinggal kita tes di browser kita. Saya share screen dulu di browsernya. Method get. Berarti di sini ya, method get. Form input-an kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Kalau contohnya kita akan menampilkan tambahan contohnya seperti yang tadi. Sebelumnya. Di materi sebelumnya. Pengen contohnya menambahkan. Ada tulisan contohnya. Nanti di button. Di teksnya di sini. Contohnya, masukkan nama. Kita bisa menggunakan placeholder. Cuman saya enggak gunakan yang placeholder. Untuk yang sekarang. Saya buat default saja. Oke. Tinggal kita proses. Kita isi contohnya masukkan nama. Contohnya bima bintang galaksi. Galaksi. Pada saat kita klik proses. Oke. Nanti akan muncul form kedua. Yaitu data nama yang di inputkan adalah sesuai dengan nama variable yang tadi kita input. Berikut URL-nya. URL-nya akan menyesuaikan. Ini kalau kita menggunakan metode get. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, tinggal kita lanjut. Contohnya kalau kita menggunakan metode post. Seperti apa nanti kalau kita menggunakan metode post. Ini kurang lebih kalau kita menggunakan metode get. Seperti ini prosesnya. Saya ulangi lagi. Contoh. Saya input Wahyu Budi Santoso. Ini kan saya gunakan form-nya adalah file-nya metode get.php. Pada saat saya klik proses, nanti akan muncul form berikutnya. Yaitu metode get.process.php. Berikut nama variabel-nya yang sudah kita isi. Ini kurang lebih kalau kita menggunakan metode get. Selanjutnya, saya lanjut kalau kita menggunakan metode post. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Yang tadi. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Pada saat kita input. Oke, hasilnya kan kurang lebih seperti ini. Oke, selanjut. Ini URL-nya akan muncul seperti ini. Kenapa? Karena kita menggunakan metode get. Data dikirimkan bersama dengan URL-nya. Ini kalau menggunakan metode get. Oke, selanjutnya saya lanjut ke metode post. Kalau menggunakan metode post seperti apa? Oke, ada satu file yang harus saya buat. Contohnya di latihan 4. Saya buat file dengan nama, contohnya metode post. Metode post kurang lebih nanti form input-nya seperti ini. Hampir sama prosesnya seperti tadi. Konsepnya seperti tadi. Cuma metode-nya di sini saya menggunakan metode-nya adalah post. Karena di sini saya menggunakan dua form. Form pertama adalah form untuk input-an. Form kedua adalah form output-nya. Form input-nya ya form ini yaitu metode post.php. Selanjutnya output-nya nanti akan saya tampilkan di file metode post-proses.php. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini sama. Nah, pada saat saya input contohnya namanya. Selanjutnya buat file baru lagi dengan nama metode post-proses seperti ini. Sama pada prinsipnya, cuman yang saya panggil adalah untuk metode-nya. Saya mau menggunakan post. Kurang lebih hasilnya seperti ini nanti. Nah, data nama yang di inputkan adalah contohnya Wahyu Buri Santuso. Dan URL-nya dia nggak ditampilkan. Karena menggunakan metode post, data dikirimkan bersama dengan URL-nya. Jadi data tidak dikirimkan dengan URL-nya gitu. Kalau menggunakan metode post. Ini perbedaannya. Oke, langsung saja saya praktekkan untuk yang latihan, untuk yang menggunakan metode post. Saya buka visual studio post saya. Sebentar, saya stop share screen dulu. Saya stop share dulu. Saya buka visual studio post saya. Oke, saya buat file baru, file new. Saya simpan dengan nama untuk berikutnya, metode post. Metode post. Cari untuk extension-nya. Nah, save as step-nya, metode post. .php. Oke, seperti ini. Konsepnya sama seperti tadi. Ini berarti form inputan. Form inputan. Metode post. Oke, kita buat file baru di sini. Form baru. Kita buka form baru. Selanjutnya form. Ada R-nya ya. Form. Seperti ini. Kita tutup dengan tag form. Slash form. Supaya tidak lupa. Oke, selanjutnya. Karena saya menggunakan dua file, konsepnya sama sih tadi. Action-nya apa, contohnya. Action-nya saya nanti akan buka file metode post. Post-process.php. Oke. Berikutnya, metode yang saya gunakan. Metode. Berarti saya gunakan yang post. Saya gunakan post. Ini ya. Post yang saya gunakan. Berikutnya, masukkan nama Anda. Ini caption. Yang nanti akan saya tampilkan di input text. Input type. Text. Input type text. Selanjutnya, namanya. Nama variabelnya. Nama. Selanjutnya, size-nya. Contohnya saya berikan. Size sama dengan 30 contohnya. Oke, selanjutnya. Saya buat untuk input type-nya. Jangan lupa ini ditutup. Oke. Berikutnya. Input type. Untuk input type. Contohnya, saya gunakan submit. Selanjutnya, value-nya. Value sama dengan process. Yang akan saya tampilkan adalah process. Oke, kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Ini baru form input-an. Kita buat untuk yang form output-nya. Oke. Form output-nya, kita buat file baru. File new. Selanjutnya, kita simpan seperti nama file tadi. Metode post. Berarti sama seperti ini ya. Untuk penyimpanannya. Karena file inilah yang nantinya akan kita panggil. Kita save. Save as step-nya. PHP. Nah, untuk file name-nya method post-processing. Oke, seperti ini. Berarti di sini form output. Output method post. Oke. Kita buat script PHP ditutup dengan PHP. Seperti ini. Berikutnya, ada caption data yang Anda masukkan adalah contohnya. Oke, di sini nanti yang akan ditampilkan. Di dalam script PHP-nya saya panggil. Saya akan tampilkan contohnya EHO. Selanjutnya, saya panggil variable post. Berikut nama variabelnya. Nama variabelnya apa? Inama. Nama. Jangan lupa. Tidik kolor. Oke, seperti ini. Tinggal kita tes di browser kita. Oke. Saya coba share screen. Share screen di browser kita. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Berarti kita buka metode post. Klik kanan, open link new tab. Seperti ini. Metode post ya. Masukkan nama Anda. Contohnya, saya masukkan Aryo Tanjung Kusumo. Aryo Tanjung Kusumo. Oke. Pada saat saya klik proses. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Data yang Anda masukkan adalah Aryo Tanjung Kusumo. Dan tidak ditampilkan link URL-nya di sini. Ini kurang lebih perbedaan antara post dan get. Jadi kalau kita menggunakan get, yang kita input di form inputan, nanti otomatis akan risih juga, akan ditampilkan juga di link URL kita. Tapi kalau kita menggunakan metode post, tidak akan ditampilkan di link URL kita. Ini kurang lebih perbedaannya. Oke, saya masuk dulu ke form-nya, ke materi berikutnya. Ini kurang lebih untuk yang metode post. Perbedaan antara metode get dan metode post, sebuah data dari form dapat disubmit, disampaikan melalui dua metode di atas. Kedua metode tersebut sebenarnya memiliki tujuan yang sama. Perbedaannya terletak pada cara mengirimkan data yang telah diterima. Itu saja sih perbedaannya. Kalau metode get, akan menampilkan semua data dalam URL, yang kemudian disebut dengan query string. Sedangkan post akan menyimpan data di dalam body request, tanpa menampilkannya secara langsung dalam URL. Ini perbedaan antara metode get dan metode post. Jadi sebenarnya yang lebih secure adalah metode post, kalau dibandingkan dengan metode get. Demikian penjelasan materi pertemuan pembuatan form. Selanjutnya pengiriman form dengan menggunakan metode get dan metode post. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.